Digadang-gadang jadi Ibu Negara, latar belakang Titik Suwarto dan Irena Jokowi bak bumi dan langit. Unggulnya perolehan suara Paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 membuat nama Titik Suwarto digadang-gadang menjadi Ibu Negara. Diketahui Siti Hediati, Hari Hadi pernah menikah dengan Prabowo pada tahun 1983, tetapi akhirnya berpisah pada tahun 1998 seiring dengan kejatuhan Orde Baru. Sosok Titik pun jadi dibandingkan dengan Irena Jokowi yang kini menjadi Ibu Negara. Apalagi karena latar belakang keluarga Irena dan Titik yang boleh dibilang jauh berbeda. Dari namanya pun sudah terungkap jelas seperti apalah latar belakang keluarga Titik Suwarto. Titik merupakan anak keempat dari Presiden Kedua Suwarto dan Siti Hartina alias Tien Suwarto. Dengan profil keluarga yang sangat mentereng, tak heran bila hidup Titik tergolong berkecukupan. Pendidikannya juga mumpuni, yakni pernah bersekolah di SMA N3 Jakarta, lalu melanjutkan kejanjang S1 ekonomi di Universitas Indonesia. Titik Suwarto dinikahi Prabowo Subianto saat masih kuliah semester 5, tepatnya pada Mei 1983. Lalu pada 22 Maret 1984, Titik melahirkan anak sematawayangnya Didit Hedi Prasetyo. Menurut LHKPN-nya, Titik memiliki harta kekayaan sebesar lebih dari setengah triliun rupiah. Selain itu, Titik juga sempat mengemban senyum belak amanah seperti memimpin Yayasan Seni Rupa Indonesia, Komentator Pilih Dunia, FIFA 2006, hingga menjadi juri putri Indonesia 2014. Sedangkan Irena berasal dari lingkungan keluarga sederhana. Irena adalah anak pertama dari pasangan Noto Miharjo dan Sujidmi yang keduanya sama-sama berprofesi sebagai guru. Nama Irena tergolong unik dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Sebab merupakan pemberian sang kakek yang terinspirasi dari daerah Irian Jaya alias Papua. Irena diketui berteman dengan adik Presiden Jokowi Dodo yang menjadi cikal bakal hubungan mereka. Jokowi lalu resmi menikah Irena pada 24 Desember 1986 alias saat Irena masih duduk semester 6 perkulihannya.